Hai teman-teman ketemu lagi di tips matematika belajar matematika dengan cepat dan tepat pada video kali ini kakak akan membahas pembagian dengan cara susun ke bawah atau biasa kita sebut dengan porogapet tapi dengan hasil desimal oke simak baik-baik ya video kali ini jangan di skip agar kalian paham oke langsung saja kita ke soal yang pertama misalkan disini adalah 4 dibagi 15 nah ini nanti hasilnya pasti desimal dan di belakang koma itu tidak habis jadi ada terus angkanya gimana caranya oke simak baik-baik kita langsung saja buat 4 ada di dalam kemudian 15 di luar 4 dibagi 15 itu tidak bisa ya karena habis banyak 15 jadi kita kasih bantuan 0 jadi 40 dibagi 15 tapi sebelum kita membagi karena ini adalah bantuan 0 yang pertama maka di hasilnya itu kita kasih 0 koma oke nah 40 dibagi 15 yang paling mendekati itu adalah 2 15 dikali 2 kita tulis 2 berapa 15 dikali 2? 30 oke kita kurangi 40 dikurangi 30 yaitu 10 10 itu dibagi 15 tidak bisa kita kasih bantuan 0 lagi nah ini adalah bantuan 0 yang kedua maka disini di hasil itu tidak perlu dikasih 0 seperti ini tidak perlu ya karena ini adalah bantuan yang kedua oke langsung saja 100 dibagi 15 yang paling mendekati adalah 15 dikali berapa? kalau 15 dikali 5 itu adalah 75 maka sisanya masih banyak oke kita kalikan 6 5 kali 6 30 1 kali 6 ditambah 3 90 maka yang paling mendekati adalah 6 ya 15 kali 6 90 kita kurangi 100 kurangi 90 10 lagi oke 10 itu dikasih bantuan 0 lagi 100 bagi 15 6 nah ini nanti hasilnya 6 6 6 6 tak terhingga jadi 6 terus dan tidak akan habis maka untuk penulisan hasilnya jika angkanya 6 6 6 6 6 terus itu kalian bisa tulis atau kalian bisa bulatkan 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma nah 2 angka di belakang koma bisa kita tulis 0,27 karena 6 ini adalah angka angka lebih dari 5 jadi kalau lebih dari 5 bisa 5 6 7 8 9 itu ditambah 1 kalau misalkan kalian tulis 3 angka di belakang koma maka 0,267 seperti ini kalau misalkan 4 angka di belakang koma boleh? boleh caranya sama kalian bulatkan angka yang terakhir jadi 0,2667 yang dibulatkan itu adalah angka yang paling terakhir yaitu 7 ini dibulatkan kalian bisa pilih 0,27 0,267 atau 0,2667 kalian bisa pilih oke paham ya selanjutnya 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 adalah 3 dibagi 18 sama dengan 3 dibagi 18 tidak bisa maka kita kasih bantuan 0 nah ini adalah bantuan yang pertama maka kita kasih di hasilnya 0, 30 dibagi 18 30 dibagi 18 yang paling mendekati adalah 1 1 x 18 itu 18 dikurangi 10 karena pinjam 10 kurangi 8 2 3 sudah dipinjam masih 2 kemudian dikurangi 1 yaitu 1 12 dibagi 18 tidak bisa kita kasih bantuan 0 yang paling mendekati yaitu 120 dibagi 18 oke kita pakai cara susun pendek kita coba 18 dikali 5 90 masih sisa banyak oke kita coba 18 dikali 6 8 dikali 6 adalah 48 simpan 4 6 10 nah 108 berarti yang paling mendekati adalah 6 oke kita kurangi 10 kurangi 8 2 2 sudah dipinjam tinggal 1 ini habis 12 ternyata 12 lagi kita kasih bantuan 0 lagi kalau seperti ini hasil angka pengurangannya berulang dan sama itu pasti nanti hasilnya tidak akan habis ya jadi 120 dibagi 18 hasilnya kita tulis 6 lagi maka nanti 108 dikurangi lagi hasilnya 12 dikasih bantuan 0 lagi dan ini hasilnya pasti 6 6 6 dan seterusnya tidak terhingga nah seperti nomor 1 tadi cara penulisannya itu bisa kita bulatkan yang pertama 0,2 1 angka di belakang koma boleh karena ini adalah 6 maka boleh kita tambahkan 1 kalau 2 angka di belakang koma 0,17 selanjutnya kalau 3 angka 0,167 yang dibulatkan adalah angka yang terakhir selanjutnya 0,1667 ini adalah 4 angka di belakang koma kalian bisa pilih 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma ini adalah 3 angka di belakang koma yang terakhir adalah 4 angka di belakang koma ya oke paham ya untuk pembagian kali ini semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat terima kasih sampai jumpa di next video